Halo Sobat Fotografi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Cham Cham Media Di video kali ini kita akan mencari lokasi syuting untuk membuat video sinematik Dan kamera yang kita gunakan yaitu Canon EOS 1200D dengan lensa kit 1855mm Oke Sobat, kita lanjutkan kembali untuk lokasi yang kita akan tuju yaitu di belakang Basko Grand Mall Padang Karena view-nya disana sangat bagus sekali, dekat kali dan pemandangan gunung ada lapangan juga untuk sepak bola Jadi tempatnya sangat ramai Nah untuk settingan kamera yang saya pakai, disini saya menggunakan settingan manual dan juga fokus dengan manual Nah untuk fixture style-nya saya menggunakan standar atau netral yang mana disini nanti biar bisa untuk di color grading Dan untuk resolusi video disini saya menggunakan ukuran 1080 x 720p atau Full HD yang mana menjadi ukuran tertinggi di kamera ini Dan kita shoot menggunakan format vertikal Kenapa saya menggunakan gambar dengan cara vertikal agar bisa digunakan untuk story di sosial media Seperti story whatsapp, instagram rails, facebook rails, dan youtube short Nah seperti yang kalian ketahui, kita akan membuat video cinematic dengan ada slow motion-nya Nah di kamera ini ada 2 sistem yaitu NTSC dan PAL Nah kalian memilih NTSC saja karena agar mendapatkan fps tertinggi yaitu 60 fps Tapi kalau memilih PAL itu hanya sebatas 50 fps Untuk color grading di hasil videonya Kita tidak menggunakan filter yang sudah disediakan Tapi menggunakan tambahan layer yang ditumpuk menjadi satu Untuk tutorialnya bagaimana cara menambahkan color grading Saya sudah pernah mengupload atau membuat tutorialnya di channel ini Untuk membuat videonya lebih cinematic Biasanya saya menggunakan beberapa banyak gerakan atau movement kamera dari berbagai sudut Meskipun hanya menggunakan satu kamera Biasanya untuk pengambilan gambar di setiap sudut Itu saya ulangi beberapa kali tag Dan kita bisa memilih footek-footek mana yang terbaik untuk kita gunakan Terima kasih telah menonton! Nah untuk transisi video ini Kita tidak menggunakan banyak transisi Hanya beberapa saja Dan tapi kita perbanyak Untuk meng-cut bagian-bagian yang tidak digunakan Oke sobat mungkin segitu saja video behind the skinnya Bagaimana cara sudutnya dan districtnya Disini kita hanya menggunakan alat seadanya Dan untuk membuat video cinematic ini Tidak harus menggunakan kamera Tetapi menggunakan hp saja sudah cukup Dan untuk teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik subscribe Nah untuk hasil video cinematicnya Saya sudah pernah upload di video sebelumnya Atau klik di link deskripsi di bawah Oke segitu lanjut video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cipre Terima kasih telah menonton!